Gunung Merapi hari ini pada Sabtu 27 Maret 2021 mengalami tiga kali awan panas peruntun pagi tadi. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, dan 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Tercatat di seismograf dengan amplitude maksimal 44 mm dan durasi maksimal 130 detik. Dilansir oleh Tribun Jogja.com, Kepala BPP TKG Hanik Humayda mengatakan jarak luncur awan panas tersebut 1.300 meter ke arah Barat Dayak, ada pun arah angin ke Barat Laut. Hanik menjelaskan daerah potensi bahaya guguran lava dan awan panas ada pada sektor selatan Barat Dayak. Meliputi Kali Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km. Serta sektor Tenggara di Kali Gendol sejauh maksimal 3 km. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang berpotensi bahaya, terutama saat terjadi hujan di seputar gunung berapi. Hanik menambahkan pada pagi ini pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter mengarah ke Barat Dayak. Selain itu, teramati 2 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 800 meter ke arah Barat Dayak. Pada periode 6 jam tersebut Gunung Jelas hingga Kabut 01, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas sebal dan tinggi 200 meter di atas puncak kawah. Hingga saat ini Hanik menyampaikan Gunung Berapi masih berstatus siaga level 3. Ia menambahkan penambangan di alur sungai yang berhulu di Gunung Berapi dalam kawasan rawan bencana 3 direkomendasikan untuk dihentikan. Selain itu, pelaku wisata direkomendasikan tidak melakukan kegiatan pada daerah potensi bahaya dan bukaan kawah sejauh 5 km dari puncak Gunung Berapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.co Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!